Pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan kantor wilayah Direkturat Jenderal Beadan Cukai Kalimantan bagian selatan Rabu Pagi. Sebanyak 931 ribu lebih batang rokok ilegal tanpa cukai maupun berpita cukai palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh jajaran beadan cukai, kepolisian, TNI, kejaksaan dan lintas sektoral terkait. Selain rokok ilegal, 130 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal juga dimusnahkan dengan ditumpahkan ketong sampah. Barang yang dimusnahkan lainnya yaitu 3,12 liter hasil pengolahan tembakau dan 122 paket barang eks kepabeanan, termasuk sejumlah obat-obatan impor yang tidak memiliki izin Bepom. Khusus rokok ilegal, kantor wilayah Direkturat Jenderal Beadan Cukai Kalimantan bagian selatan mengkencarkan pengawasan dan penindakan melalui program gempur rokok ilegal seiring naiknya harga cukai rokok yang legal. Kita ada operasi, namanya operasi pemburgan yang disampaikan, ada bentuknya sosialisasi, edukasi di banyak masyarakat kepada sebuah distributuan, pada tokoh-tokoh, pada konsumen, agar tidak mengkonsumsi rokok-rokok ilegal seperti ini. Itu langkah pertama, langkah itu kita penyandakan secara rekreasi di tokoh-tokoh maupun di Roro atau di Budang-Budang. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1 miliar 4 juta lebih dengan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih 539 juta rupiah.